Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mewanti-wanti kader di daerah solid atau kader-kader di daerah ini untuk solid mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo. Ia mengancam, kader membelot akan dipecat. Hasto menyampaikan hal ini untuk memperkuat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo. Hasto menyebut koalisi PDIP semakin kokoh dengan bergabungnya partai-partai besar untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024. Menurutnya, irisan yang sangat baik harus didukung oleh P3, Perindo, Hanura, dan partai lain yang bergabung. Maka kekuatan untuk menjaring suara rakyat jauh lebih besar nantinya. Hasto kemudian mengingatkan kader PDIP tetap patuh memenangkan Ganjar. Ia menegaskan pengurus DPP PDIP tak segan-segan memecat kader yang membelot. Ya pertanyaannya pemirsa, ya muncul begitu terkait dengan beberapa isu atau narasi yang muncul dalam beberapa waktu belakangan. Dan PDIP perjuangan ini semakin menunjukkan kekuatannya jelang pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini semata untuk memperkuat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo. Apa yang memicu hal ini? Apakah PDIP mencium adanya kader yang akan? Atau mungkin saat ini diduga membelot? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima dan Pakar Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat sore Bapak-Bapak, saya sampai terlebih dahulu. Mas Cure, Pak Ani. Baik, Mas Nyarwi. Pak Arya Bima apakah sudah bergabung? Baik, kita masih menunggu ya kehadiran Pak Arya Bima ya untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Mas Nyarwi, tampaknya juga menjadi sebuah perhatian tersendiri begitu ketika PDIP tiba-tiba mengeluarkan statement yang cukup keras, begitu cukup tegas. Ada insinuasi apa yang Mas Nyarwi tangkap? Ya, yang pertama ketegasan itu hal yang wajar ya. Pertama begini, karena partai itu ya, Pani, itu kan kumpulan dari orang-orang yang diikat dengan nilai-nilai, visi, dan ideologi yang sama. Gitu ya. Orang sering mengatakan, ada namanya epistem. Epistem itu nilai atau value, visi, misi yang sama ya. Menjadikan dasar orang itu berpartai. Bergabung dengan partai politik ya. Atau berorganisasi dengan partai politik. Nah, jadi anggota partai dan semua ya, kadang partai itu komunitas epistemik juga sebenarnya. Nah, karena dia konsisten dengan nilai yang sama, tentu di sana ada hal yang mingkat, yang menjadikan mereka sebagai entitas yang sifatnya kolektif. Makanya kalau misalnya ada ancaman gitu ya, partai sudah memutuskan A misalnya. Kalau misalnya ada hal yang berbeda, tentu wajar dong kalau teguran itu disampaikan gitu ya. Supaya misalnya mengikuti arahan atau visi yang menjadi keputusan partai politik, kan gitu. Nah, itu saya kira hal yang wajar ya. Walaupun katangkala, kenapa begini ya? Karena seringkali terjadi banyak partai, tidak hanya PDIP, selama kita Pilpres itu, Pilpres langsung dari 2004 sampai 2009, 2014, dan sebagainya. Itu di banyak partai LAAN itu biasanya terjadi faksionalisasi itu, untuk dukungan kepada capes rawa pres gitu ya. Sehingga saya kira wajar di KPDP mengkonsolidasikan sumber daya yang dimilikinya gitu ya. Pertanyaannya kepada siapa lagi kalau itu nggak disampaikan, kan kepada kandung-kandung partai kan gitu. Oke, jadi ketegasan ini sekaligus untuk kembali menggarisbawahi bahwa memang instruksi yang paling harus dituruti atau yang harus dipatuhi dan dijalankan adalah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi tidak ada asap kalau tidak ada api, Mas Nyarwi. Kita tahu pepatah itu juga masih relevan, terutama terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Kira-kira apakah ini juga berarti semacam ancaman begitu atau semacam apa ya namanya, bluffing begitu untuk pihak-pihak yang siapa tahu berniat atau terlibat apapun yang terjadi di belakang sana begitu untuk tarik remtangan begitu supaya tidak lagi-lagi menyalahi instruksi yang dikeluarkan oleh partai. Ya, saya kira begini ya, soal saya tadi ya, di partai itu kan saya sebelum selahkan penyebab ya, atau asap tadi yang kamu bilang, itu juga saya jelaskan konteks juga menurut saya ya. Di partai itu ada namanya partai leader, mungkin partai, ada namanya partai eksekutif gitu ya. Orang-orang yang mengurusi partai, seperti Mas Hasto itu juga menurut saya kategori partai leader bisa juga eksekutif ya, yang mengurusi, mengorganisasi partai gitu. Ada juga namanya partai officer, nah ini yang dikenal dengan kalau di bahasa kita itu petugas partai. Ya kan, gitu. Nah, PDIP termasuk partai yang saya lihat menggunakan istilah ini secara konsisten petugas partai gitu ya. Mau dimanapun gitu disebut petugas partai. Bahkan baca presnya juga petugas ya Mas Nyarwi? Ya, terkesal kadang di beberapa yang lain agak janggal kan, loh kok misalnya pejabat ini kok bisa anggap petugas gitu ya, seperti itu. Tapi itu istilah partai officer, itu hal yang wajar gitu loh. Nah, kemudian tentu saya kira juga misalnya ya, kenapa misalnya ada himbawan seperti itu, perlu kita lihat konteks juga gitu ya. Konteks misalnya begini, di beberapa data survei itu kan ada juga yang melaporkan ya, bahwa tingkat elektabilitas apa namanya, Pak Prabowo itu kan mengalami peningkatan cukup besar dan bahkan menyalip Mas Ganjar, kira-kira gitu. Makanya wajar, wajar kalau misalnya Mas Hasto sebagai sekjen, sebagai partai eksekutif dan sekaligus partai leader juga di situ, itu kemudian mengingatkan kan gitu, mengkonsolidasikan gitu, organ-organ partai, kadang-kadang partai untuk selalu punya disiplin kan gitu loh. Nah, karena tadi, karena partai itu, keberadaan orang berpartai itu diikat namanya epistem, epistem itu nilai-nilai value yang mengikat orang berorganisasi atas dasar apa visi, misi, idulah, diikat gitu. Nah, di situ, itu hal yang wajar malah gitu ya, bukan hal yang aneh menurut saya gitu. Karena dalam berdemokrasi itu kan ada sesuatu yang jelas tuh, ketika orang berorganisasi gitu, partai sebagai entas demokrasi, maka orang butuh, apa namanya, menunjukkan dirinya gitu. Value demokrasinya apa yang diusung gitu, komitmennya seperti apa, kan gitu. Tuh, kalau misalnya partai ikut berpartai A misalnya, partai A sudah memutuskan capresnya tertentu. Ya, maka wajar partai eksekutif atau pimpinan partai gitu, partai leader juga, itu mengingatkan. Oh, kita sudah di sini loh, maka harus jalannya lurus, kira-kira gitu. Baik, baik Mas Yerwi. Baik, Mas Yerwi, mohon maaf saya potong. Ini kebetulan Mas Arya Bima juga sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore, Mas Yerwi. Selamat sore. Mas Arya, ini sampai ada pernyataan dari Pak Sekjen begitu terkait dengan, yaitu jangan sampai membelot gitu kader dari PDIP, ini sampai ada kenapa ya? Atau memang ada kejadian begitu lagi-lagi? Tadi saya ngobrol sama Mas Yerwi gitu, tidak ada asap kalau nggak ada api. Iya, produk kalau di PDIP kan ada soal kedisiplinan, PDIP itu ada disiplin ideologi, dengan sadar ideologi, disiplin organisasi, sadar... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kok suaranya? Baik, baik. Baik, baik. Ya, ini terlalu tembus ini kayaknya. Ini satai 8. Ya, frekuensi dari Zoom kadang-kadang memang. Ada tembus. Apa? Ada tembus satai 8-nya, Pak. Iya kan? Terus tadi itu di bawah. Halo, halo. Amin semua gitu, wah luar biasa. Oke, oke. Baik, baik. Mas Arya dan juga Mas Yerwi kita akan break sejenak ya. Kita akan meluruskan kembali terkait dengan frekuensi dari sambungan dialog kita sore hari ini. Pemirsa Sindu Sore akan segera kembali setelah jadat tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Sindu Sore dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Mas Nyarwi Ahmad dan juga Mas Arya Bima sore hari ini. Terkait dengan pasca pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Cristianto yang mengatakan kader PDIP kalau membelot akan dipecat. Mas Arya Bima masih bergabung bersama kami ya? Baik, terima kasih. Iya, masih. Mohon maaf tadi atas kesalahan teknis. Ijin Mas Bima menanyakan terkait dengan maksud dari pernyataan Pak Sekjen begitu. Apakah memang ada insinuasi kader, salah satu kader atau ada oknum begitu yang bergerak menyalahi aturan dari yang ditetapkan oleh parpol? Saya melihat masih umum ya yang disampaikan kepada Pak Sekjen, mendekati pemilu, legislatif, eksekutif, faktor eksternal, banyak terjadi konstruksi berbagai kepentingan baik kelompok umur individu. Partai menegaskan kembali tadi ada sadar disiplin ideologi melahirkan kesadaran ideologi, disiplin politik melahirkan kesadaran berpolitik, dan disiplin organisasi melahirkan kesadaran kita berorganisasi. Dan itu disampaikan karena pola-pola kedisiplinannya telah melahirkan berbagai dinamika politik internal kita yang mengukir sukses story ya. Untuk kita menang Pilek dan Pilepres di tahun 2000, kemudian 2014, 2019, dan itu memang berbagai kegiatan-kegiatan untuk memprakondisikan setiap kali kita harus taat pada organisasi dan tertib organisasi dan penataan personil itu tidak hal yang mudah. Tidak dengan cara yang materialistik tapi yang membangun kesadaran. Inilah sistem peradaban di dalam membangun kita berdemokrasi dengan cara demokrasi sipil ya. Nah terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sekjen akhir-akhir ini memang itu tetap ditujukan di internal partai kita untuk ada kewaspadaan, dan kedisiplinan-kedisiplinan yang harus diatur seperti hanya untuk kader-kader senior misalnya juga disiplin bicara yang tidak hanya asal bicara tapi tidak memperhitungkan dampak eksis terhadap persepsi publik yang muncul. Hal yang semacam ini misalnya kemarin soal kehadiran Budiman Sujat Miko ke Pak Prabowo misalnya. Apapun argumentasi yang dia sampaikan tapi eksis keluar, dampak keluar ada hal-hal yang menyangkut konstruksi-konstruksi di dalam yang itu perlu ada satu hal-hal yang penting untuk dipertegas oleh partai. Begitu juga waktu Pak S.B. Simbolon, begitu juga saya juga kadang statement di televisi yang kadang tidak mengukur atau kurang peka atau kurang disiplin di dalam kata dan ucapan. Saya kira itu hal yang biasa di dalam dinamika politik luar yang harus dihitung betul jangan sampai terjadi konstruksi ke dalam sehingga soliditas personel, soliditas politik, soliditas ideologi terutama itu menjadi tidak jelas. Sehingga warna partai PDI perjuangan ini partai apa itu juga menjadi sesuatu yang dianggap oleh publik bukan partai yang kuat, yang menjunjung tinggi aspek disiplin organisasi. Tapi Mas Arya Bima nggak ditenggurkan? Mas Arya Bima nggak ditenggurkan? Teguran-teguran itu selama tidak menjadi diskusi publik atau konstruksi publik memang tidak seperti kawan-kawan yang menyampaikan berbagai tindakan dan pendapat yang kadang membuat konstruksi di luar dan berdampak ke dalam. Maksud saya keteguran kepada siapapun itu pasti akan terjadi terutama di tahun-tahun politik seperti sekarang ini supaya sikap partai itu tidak diredusir oleh berbagai ucapan tindakan kader-kader partai. Nah karena pernyataan-pernyataan seluruh kader partai, tindakan kader partai itu harus memperkuat keputusan partai. Inilah yang sebenarnya selalu ada satu teguran karena ada defisit antara sikap partai dengan mungkin ucapan dan tindakan kader partai. Ini yang membuat pelurusan-pelurusan atau penegasan termasuk Pak Astor yang saat ini menegaskan bahwa bagaimana kader-kader partai harus melaksanakan disiplin. Dalam ini adalah penguatan-penguatan kepada keputusan-keputusan partai yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran kader partai. Oke, tapi Mas Arya Bima ini tidak apa ya namanya mengingat untuk pelaksanaan pemilu tahun sebelumnya tidak pernah saya baca atau kita tahu gitu PDIP mengeluarkan pernyataan yang bisa kita bilang sekeras ini. Ada apa Mas Arya? Ya perlu ada hal yang perlu dikumpakan kembali. Misalnya kemarin Mas Wali Kota Gibran menyampaikan saya bukan jurukamnya Ganjar Pranowo. Itu kan terjadi satu apa ya semacam ekspos publik dengan berbagai tanggapan yang sebenarnya kalau kita runtun apa yang disampaikan oleh Mas Wali itu dengan catatan cara pemahaman dia adalah saat ini kan belum dibetuk tim kampanye nasional atau tim kampanye Ganjar. Jadi kalau ada penunjukan jurukam kan nunggu tim kampanye nasional kan gitu apa yang disampaikan oleh Mas Wali. Jadi kalau sekarang saya sudah ditunjuk jurukampanye nya Ganjar Pranowo apa sudah ada tim kampanye nasional. Ini kan pemahaman Mas Wali yang juga diangkat diusung dan juga kader partai. Sementara sebagai kader partai itu mau ditunjuk atau tidak ditunjuk otomatis setiap kader partai adalah jurukam partai. Jurukamnya Pak Ganjar tidak usah dilegalkan oleh tim kampanye nasional. Nah yang kayak gini kan perlu dikomunikasikan Mas Wali tidak paham bicara soal standar formal bahwa jurukam adalah fungsi tugas apabila sudah ada pelembagaan tim kampanye nasional yang diserahkan ke KPU disitu tercatat. Nah kan belum ada. Jawaban Mas Wali tidak salah secara formal. Tetapi itu adalah juga bisa dipahami mungkin Mas Wali juga tidak begitu paham bahwa datang jalan-jalan bersama Ganjar di Bogor adalah komunikasi yang tanda-tanda makna antara dukung-mendukung sebagai pasangan yang diusung partai. Hanya sekedar pemahaman untuk makna jurukam yang formal dan jurukam yang tidak formal. Nah semacam ini memang kemarin sempat menjadi konstruksi misalnya. Kok Gibran tidak mengaku atau tidak mau menjadi jurukampanyenya Ganjar? Tidak perlu ada penunjukan kalau sebagai kader partai ditunjuk atau tidak tunjuk pasti akan otomatis menjadi jurukampanyenya. Nah yang semacam ini saya kira Pak Sekjen akan bicara penertiban supaya satu persepsi. Mas Wali kamu jangan hanya bicara pada standar formal. Yang kader-kader partai harus memahami tipologi Mas Wali kota Solo yang mungkin menyampaikan dalam paradigma yang formal. Nah yang semacam-semacam ini saya kira biasa dan itu dinamis. Tapi sekali lagi bahwa pernyataan-pernyataan itu tidak hanya ditujukan kepada partai tapi juga harus karena masuk di ruang publik juga harus menjadi hal yang mencerdaskan di dalam kehidupan kita berdemokrasi yang tentunya pilarnya adalah partai politik untuk saat ini. Baik-baik Mas Arya Bima. Mas Nyarwi tapi kalau misalnya yang ditangkap kan juga ya ditafsirkan orang juga beda-beda gitu terutama dari para calon kompetitor. Nah yang Mas Nyarwi tangkap gitu ketika ada pihak lain kemudian juga mungkin calon pemilih gitu ketika melihat hal seperti ini apakah akan menimbulkan presiden yang berbeda begitu? Ya interpretasi itu dalam komunikasi politik harus belum terjadi ya. Misalnya tadi di contohkan Mas Arya Bima soal pernyataan Mas Wali ya Pak Asbigan misalnya. Seperti itu. Dan tentu ada hal yang disampaikan di proses komunikasi secara internal ya kayak tadi penafsiran kalau dalam jurkam itu apa sih? Apakah harus gitu ya secara resmi, ofisial itu nama-nama yang masuk gitu di KPU gitu atau gitu ya petugas partai atau kader partai itu secara otomatis akan menjadi jurkam kan gitu kan? Nah kalau misalnya dua-duanya bisa juga dimaksudkan seperti itu ya dua-duanya bisa benar gitu loh. Kalau misalnya tadi, nah itu contoh lah. Nah saya kira memang tugasnya tim misalnya kayak Mas Hasto sebagai sekjen atau eksekutif partai, saya kira di situ juga tentu ada hal-hal yang pasti akan terus-menerus disampaikan untuk mengklarifikasi itu. Tapi begini ya Fani ya, memang tantangan-tantangan dalam berpartai politik, dalam berdemokrasi, itu seringkali kan orang terlupa ya. Bahwa tadi saya sampaikan, partai itu pada dasarnya eksifkan karena diikat oleh sebuah epistem. Orang berpartai itu kan ada nilai-nilai, ada mimpi, ada cita-cita, atau ada ideologi yang pengen diwujudkan. Nah itu dasar organisasi itu dulu. Nah ketika misalnya kita menempatkan partai itu sebagai entitas utama dalam demokrasi, kemudian partai sudah punya keputusan atau prinsip politik gitu ya, seperti itu. Maka secara otomatis sebenarnya siapapun yang menjadi dari pimpinan, leader, eksekutif, sampai partai officer atau petugas partai atau kader partai, itu mestinya juga paham gitu bahwa ada alur yang jelas yang dilakukan kan gitu. Nah problemnya adalah ada dimensi lain nih dari partai politik. Partai politik itu kan seringkali orang menyederhanakan, ya di definisi itu juga ada di literatur. Orang berkumpul untuk kemudian berkontestasi dalam pemilu, dan pemilu untuk mendapatkan kekuasaan. Nah orang ini lupa. Kemudian seringkali partai ini seakan-akan hanya instrumen untuk mendapatkan kekuasaan, kan gitu. Nah di sini yang kemudian jebakan-jebakan, faksionalisasi, atau ketidakdisiplinan gitu ya, itu potensi terjadi. Nah apakah partai eksekutif atau juga partai leader atau orang-orang yang mengelola dan pimpin partai politik, itu memang sudah sewajarnya mengingatkan itu kan gitu. Kalau enggak ya bagaimana entitas yang disebut partai politik, yang ada orang per orang nanti. Kalau orang per orang enggak, demokrasi itu namanya kan gitu. Kalau kita mau konsisten berdemokrasi ya tentu, ya dalam tata kelola dan dalam pengelola, istilahnya ya alur dalam berproses dalam partai politik dan dia sebagai kontestan ya dalam pemilu, ya itu saya kira juga harus dilakukan dengan baikan gitu. Itu wajar itu saya kira masih prosesnya tetap. Kan otonomi itu bagian juga dari otonomi partai dalam mengelola dan menatakan dirinya. Ya kan? Sebagai tempat untuk misalnya menyampaikan aspirasi, artikulasi, dan memperjuangkan kepentingannya, termasuk dalam pilek dan juga dalam pimpres itu. Baik-baik Mas Nyarwi. Mas Nyarwi dan juga Mas Aryabima, sebelumnya terima kasih atas waktunya dalam sindo sore-sore hari ini. Ya kita harap sih apapun yang terjadi begitu, baik di depan maupun juga di belakang panggung, ini tidak akan menjadi sebuah warna-warni yang bikin kontestasi demokrasi 2024 ini tidak enak begitu ya. Sama-sama enak, kita jalani kontestasi ini dengan happy dan juga riang gembira. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Nyarwi. Selamat sore. Selamat malam. Mas Aryabima.